. Ronaldo rayakan kemenangan MU atas Leeds United di tengah perselisihan ruang ganti. Kemarin kita sudah membahas hasil dari MU versus Leeds, yang di mana kemenangan berpihak terhadap Manchester United di video ini. Cristiano Ronaldo bermain selama 85 menit saat Manchester United menang 4-2 atas Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Minggu, 20 Februari 2022. Mirip seperti laga terakhir, Setan Merah kehilangan keunggulan di babak pertama pada paruh kedua. MU unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Harry Maguire dan Bruno Fernandes. Tetapi, Leeds dapat menyamakan skor berkat gol Rodrigo dan Rapinha. Namun, kali ini pasukan Ralf Rangnick mengembalikan keunggulan mereka dengan cukup tenang. Setan Merah mencetak dua gol lagi ke gawang Leeds United melalui Fred dan Anthony Elanga. Kemenangan ini sangat penting. Sebab, datang menjelang laga Liga Champions Manchester United melawan Atletico Madrid yang akan dimainkan di Estadio Wanda Metropolitano, Kamis, 24-2. Usai pertandingan, Ronaldo merayakan kemenangan dengan memposting pesan di akun Twitternya. Kemenangan Liga Inggris yang sangat penting sebelum kami mengubah fokus kami ke Liga Champions dan menuju ke Madrid. Tulisnya, kembali ke jalur, kami berdiri bersatu. Ada beberapa laporan tentang perpecahan di ruang ganti MU. Beberapa sumber menyebut upaya Ronaldo menjadi kapten tim sempat membuat kesal para pemain MU asal Inggris, terutama Harry Maguire. Twitter Ronaldo ini merupakan tanda positif dari solidaritas di dalam squad MU saat bersiap untuk pertempuran Liga Champions yang sulit.